Di usia yang ke-16 tahun Kabupaten Pasangkayu, tentu sudah banyak hal yang kami sudah lakukan bersama-sama seluruh warga Pasangkayu. Tentu semua ini karena atas dukungan warga secara umum dan bagaimana membangun partisipasi seluruh warga Pasangkayu, sehingga tahap demi tahap apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan kita bisa wujudkan. Di mana sejak tahun ke-16 ini kita coba melihat proses pembangunan dari tahun pertama sampai tahun ke-16. Kita lebih banyak menerapkan sektor-sektor infrastruktur, karena infrastruktur itulah menjadi hal yang sangat mendasar, yang sangat penting kita selesaikan dengan infrastruktur kebangunan dengan bagus, dengan baik, maka secara otomatis perputaran ekonomi akan semakin baik. Nah di mana infrastruktur yang sejak tahun pertama kami lakukan, yang pertama dipastikan di setiap desa menghubungkan kecamatan, itu dipastikan jalannya harus bagus, jalannya harus teraspal, jembatannya harus jadi. Ini semua berkat karena kerjasama kita semua, sehingga kami lebih konsentrasi membangun infrastruktur. Di tahun terakhir ini, di usia yang ke-16, kami lebih banyak memperhatikan bagaimana menata kota, memperbaiki kota secara umum, sehingga nampak kelihatan kota sebagai ibu kota. Olehnya itu, apa yang kami lakukan ini, bagian daripada mewujudkan visi-visi kami sebagai bupati di produk kedua ini, yang kita lihat satu kemajuan dalam kota, kita beberapa taman kota yang menjadi tuntutan, menjadi kebutuhan. Setiap daerah itu harus ada fasilitas umum yang diperuntukkan kepada masyarakat umum, sehingga fasilitas itu nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, bisa ditempati untuk melakukan aktivitas-aktivitas seharian masyarakat. Kami beberapa tempat kami bangun, seperti ada Pantai Maleo yang lebih dikenal orang sana, terus ada juga Pantai Bupak Sangkayu, terus kami juga membangun fasilitas pembangunan taman kota, khususnya alun-alun kota. Ini bagian yang sangat penting kami lakukan, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, mewujudkan impian kita semua bagaimana menata kota Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu lebih bagus, lebih maju dan lebih berkembang. Tentu yang kita, kalau kita mau mengukur keberhasilan kita membangun kota Pasangkayu, tentu ada lima faktor yang menjadi ukuran, yang menjadi acuannya kita. Tentu yang pertama acuannya kita, kita melihat income per kapita masyarakat Pasangkayu itu di atas rata-rata nasional. Kita tahun ini income per kapita kita itu 50 juta per orangnya per tahunnya. Terus ukuran yang kedua kita bisa, angka kemiskinan. Kemiskinan masyarakat Pasangkayu itu cuma 4 persen, itu jadi ukuran yang kedua. Ukuran yang ketiga itu kita ukur masalah kemiskinan. Kemiskinan kita hanya 4 persen, terus angka pengangguran cuma 1,6 persen, dan ukuran yang lain yang menjadi perhatian kita adalah memastikan IPM masyarakat Pasangkayu semakin baik. Nah kita berada pada posisi kedua di Sulawesi Barat ini rata-rata 65 persen, 65 ya IPM kita. Artinya apa yang kita sudah lakukan ini sudah menjadi bagian daripada mendorong bagaimana terwujudnya konsep pemberatan pembangunan, bagaimana terwujudnya pelayanan yang maksimal di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kami sadar masih banyak hal yang masih kurang kami lakukan, tapi kita berupaya semaksimal mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mendasar kita akan penuhi, termasuk bagaimana memastikan setiap desa harus ada pasar, setiap pendidikan, infrastruktur pendidikan juga dipastikan harus terbangun dengan baik. Yang selama ini kita setiap, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, banyak hal yang kita lihat masih banyak kelemahan, kekurangan termasuk selama ini kita lihat masih banyak anak-anak melantai belajarnya karena tidak terpenuhi infrastruktur termasuk bangku-bangku dan meja. Tapi Alhamdulillah di tahun kedua ini saya menjadi bupati, hampir semua sekolah tidak adalah proses melantai anak-anak belajar, semua kami sudah penuhi dengan baik. Nah begitu pun di sektor kesehatan, kesehatan Alhamdulillah hampir semua puskesmas-puskesmas sudah terakreditasi, artinya pelayanan pada tingkat dasar sudah diterpenuhi dengan baik, keluhan-keluhan tentang masyarakat atas penyakit, keluhan-keluhan masyarakat tentang kesiapan dokter, Alhamdulillah pelan-pelan kita sudah perbaiki dan kita sudah penuhi secara maksimal. Itulah hal yang penting yang sangat mendasar. Di bagian keagamaan juga kami setiap tahunnya tetap memfasilitasi bagi umat islah umroh, kami juga memfasilitasi setiap pendeta, setiap mangku, kami akan berikan tunjangan mereka setiap tahunnya. Alhamdulillah kalau kita bicara tentang infrastruktur pedesaan, ya selain kami mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat, ada namanya dana bantuan ke desa, kami juga ada pendampingan dana ke desa. Tahun ini kami mendapatkan anggaran khususnya transfer pusat untuk pemerintah desa itu kurang lebih 58 miliar, kami dampingi 10 persennya itu 52 miliar. Hampir pasti praktis uang turun ke desa tahun ini 111 miliar. Rata-rata desa kami memperoleh anggaran itu kurang lebih 1,8 miliar. Nah sehingga 1,8 miliar ini kami pastikan bagaimana pemerintah desa itu mengelolanya dengan baik, memanfaatkan dengan baik, sehingga anggaran itu bisa terpaksasaran, bisa menutupi dan bisa membangun desanya dengan baik, sehingga peharapan presiden kita bahwa penggangguran di desa itu bisa kita atasi secara maksimal. Nah inilah hal-hal yang kami sudah lakukan bersama seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah dan ikut terlibat pula musbida dalam melakukan proses pembangunan. Mudah-mudahan di usia yang ke-16 tahun ini kita semua merasa menyadari, kita semua merasa terpanggil, merasa memiliki, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, mendapat spoda dukungan dari seluruh warga, sehingga persoalan dan masalah kita akan selesaikan secara baik. Itulah yang penting, yang menjadi gambaran penting saya sampaikan kepada kita semua, sehingga kami juga masih sangat berharap bagaimana investasi akan masuk ke daerah kami, karena investasi itu adalah bagaimana mendorong tumbuh berkembangnya ekonomi di sini. Tahun ini kita ada dua investasi masuk khususnya pabrik CPO, karena di mana daerah kami adalah sentral produksi perkebunan, khususnya tanaman kelapa sawit, sehingga kami sangat masih banyak membutuhkan pabrik-pabrik sawit, sehingga nantinya bisa lebih melayani, bisa lebih memudahkan penjualan sawitnya masyarakat. Sehingga tahun ini kami tetap akan memberi izin untuk melakukan penanaman modal di daerah ini, memberikan peluang kepada investasi untuk membangun daerah kami, karena dengan hadirnya investasi, maka daerah itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah hal-hal yang saya bisa gambarkan dalam kesempatan hari ini, semoga saja apa yang kita lakukan ini bagian daripada memotivasi seluruh waga, takkan untuk membangun daerah. Selamat hari jadi Kabupaten Pasangkawi yang ke-16. Semoga di usia yang ke-16 ini kita semakin menyadari diri, kita semakin berusaha semaksimal mungkin, kita semakin berbuat semaksimal mungkin, karena masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, masih banyak hal yang perlu kita bangun, maka dengan usia yang ke-16 ini kita semakin koko, semakin percaya diri, Pasangkayu akan bisa sejajar dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dirgahayu ke-16 Kabupaten Pasangkayu. Saya Bupati Pasangkayu, Haji Agus Ambojiwa. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.